Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share lagi ke kalian semua beberapa ide konten tiktok yang cepet epiepe. Jadi apa salahnya mencoba kalau misalkan kalian pengen konten kalian tuh epiepe atau FYP. Apalagi buat teman-teman yang akunnya dipakai promosi tiktok affiliate atau berjualan. Nah buat teman-teman yang pengen tau wajib banget simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok. Rekomendasi konten yang pertama adalah konten tutorial. Untuk konten tutorial sendiri kalian bebas melakukan tutorial apapun. Contoh misal ada tutorial pasmina, kemudian ada tutorial bikin eyeliner. Pokoknya tuh tutorial-tutorial yang bisa bikin epiepe. Kalian tuh bebas mau tutorial apapun kayak tutorial edit cap cut atau misalkan tutorial apapun lah pake kerudung. Pasmina super simple yang gini-gini tuh kan. Ini tuh bisa bikin konten kalian FYP. Kalau misalkan kalian rajin banget nge-share-nge-share tutorial-tutorial. Terus kalau misalkan kalian buat akun affiliate marketing tiktok. Misal kalian tutorialnya pasmina kayak gini. Nah kalian bisa sematkan keranjang kuning kayak gini guys. Jadi kalian tuh sambil tutorial tapi sambil mempromosikan produk-produknya juga. Terus kalau misalkan selain tutorial kayak gini. Misal ada tutorial yang lain kita coba cek. Pokoknya tuh berbagai jenis tutorial banyak banget sih ya. Kalian bisa coba atau misalkan kalian bisa cek di tiktok karena banyak banget ada tutorial estetik, tutorial membuat cap cut editing, tutorial edit tips dan trick untuk pake kerudung dan lain-lain. Pokoknya banyak banget nih ya. Kalian bisa coba rekomendasi untuk bikin video-video tutorial. Terus yang kedua, yang kedua adalah tips dan trik. Tips dan trik apa? Banyak. Ada tips dan trik misalnya tips FYP atau FYP atau tips jualan online atau tips jualan laris di tiktok atau misalkan tips-tips jualan online shop gitu lah pokoknya ya. Nah selain itu juga ada tips-tips kecantikan wajah dan kulit dan lain-lain. Banyak banget tips-tips yang bisa kalian share ke viewers atau ke penonton kalian. Nah diantaranya ini adalah contoh untuk kayak tips merawat wajah supaya selalu sehat. Di sini banyak banget tips-tipsnya. Ini contoh akun untuk beberapa tips-tips kayak gini. Dan ini adalah contoh kalau misalkan kalian bikin tips-tips dan ini udah FYP. Udah banyak penonton dan udah banyak yang nge-share kayak gitu. Dan kalau misalkan mau nge-share tips dan trik atau tips-tips lain bisa cek di video-video contoh-contoh apa yang banyak orang lakuin mengenai tips dan trik. Untuk tips dan triknya bebas mau tips dan trik jualan yang aku sebutin tadi mau tips dan untuk muka glowing dan lain-lain. Pokoknya di ranah apapun itu bebas. Next yang selanjutnya adalah konten edukasi. Nah konten edukasi juga banyak banget dilihat atau banyak dicari gitu ya. Karena kayak edukasi kan memberikan kayak info-info penting juga gitu ya kan. Ini contohnya konten edukasi jangan pernah self-diagnose. Jadi kayak diagnostik gitu lah ya. Diagnosa gitu. Ini juga konten yang banyak dicari orang. Ini sharing bagus juga bagus banget konten-konten kayak gini. Ini tuh kayak tips-tips edukasi. Tapi selain edukasi yang kayak gini banyak juga edukasi-edukasi yang lain. Kalian bisa share aja di sini. Contoh-contoh kalian mau edukasi apa nih? Contoh nih ada konten edukasi pendidikan. Ada konten edukasi anak. Aku juga sering banget dulu lihat konten edukasi anak yang FYP itu kayak MPAC. Kemudian tips dan trik menaikkan BB anak. Edukasi edukasi juga loh guys itu. Terus kalau misalkan kode apa namanya konten edukasi kreatif tanpa wajah yang gitu-gitulah ya. Pokoknya banyak banget konten-konten edukasi yang bisa kalian tiru. Atau yang bisa kalian ambil gitu. Yang menurut kalian oke tuh apa sih konten edukasinya gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu konten yang bisa FYP. Karena banyak dicari orang juga. Kemudian yang selanjutnya adalah unboxing product. Guys jadi unboxing product tuh kayak bikin orang penasaran gitu loh. Ini juga bisa kalian jadikan salah satu ide konten. Karena kenapa? Karena unboxing product tuh banyak. Ada unboxing product skincare. Ada unboxing product fashion. Ada unboxing product peralatan rumah tangga. Banyak. Banyak banget ini unboxing dompet dan lain-lain. Kalian bisa jadikan konten-konten unboxing ini menjadi salah satu ide kalian ya. Seperti itu untuk ide-ide konten sebenarnya masih banyak ya. Beberapa konten-konten lain. Contoh konten OOTD. Kalian bisa search misal kayak gimana sih konten OOTD. Kita coba ya. Cek. Nah misal konten OOTD untuk produk estetik. Nih kayak konten OOTD baju-baju estetik. Berarti kayak gini. Terus kayak konten OOTD. Apapun itu ya. Pokoknya OOTD lah ya. Kemudian ada juga A Day In My Life. Ini juga lagi nge-hits banget guys. Banyak banget yang bikin konten. A Day In My Life. Jadi kayak keseharian mereka tuh mereka record dan upload di TikTok. Tuh kalian bisa lihat ya. Tapi mungkin A Day In My Life-nya kayak konten-konten yang lucu-lucu aja keseharian kalian gitu loh guys. Jadi biar gak menjadi beban banget kalau misalkan harus ngada-ngada untuk konten yang kalian lakukan. Jadi bisa aja kayak rutinitas kalian sehari-hari ya. Oke guys. Jadi itu dia beberapa info sharing dari aku mengenai ide konten TikTok yang biasanya tuh cepet FYP alias FIPP. Semoga membantu ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video.